Intro Halo sahabat-sahabatku semat luar biasa dimanapun berada Berjumpa kembali dengan saya Vindy Dwi Minantio Dan selamat datang kembali di channelnya Vindy Dwi Minantio Sungguh bersyukur saya bisa kembali hadir untuk menyapa dan berbagi kepada sahabat-sahabatku semuanya Dan untuk kali ini saya akan berbagi suatu hal yang berbeda kembali Memang di channel ini bermacam-macam isinya Tidak fokus terhadap suatu hal tetapi berbagai hal yang sifatnya informatif atau edukatif dan hiburan tentunya Nah sebelum kita lanjut harapan dan doa untuk sahabatku semuanya sihat selalu Tidak kekurangan suatu apapun meskipun situasi dan kondisi pandemi masih meningkat terus Dan bahkan orang-orang yang terdekat mungkin banyak yang kena tetapi tetap semangat selalu yang kena Dan yang tidak kena tetap berwaspada dan tetap jaga kesehatan selalu dengan protokol kesehatan yang dianjurkan tentunya Nah pada kali ini saya akan berbagi suatu hal yang berkaitan dengan kecemasan atau kepanikan terhadap sesuatu Kecemasan atau kepanikan itu akan berakibat yang berbahaya atau patal ketika kita tidak bisa mengendalikan atau mengondisikan Karena kita akan dikuasai atau akan dikendalikan oleh panik itu Nah kecemasan atau kepanikan itu memang berawal dari rasa takut pastinya Nah rasa takut merupakan sesuatu hal yang wajar di dalam diri manusia Karena ketika ada rasa takut secara respon kita akan berusaha mengantisipasi atau menghindar dari rasa takut atau sesuatu yang mengancam itu Nah tetapi yang kami ingin sampaikan atau yang saya sampaikan disini terkait dengan psikosomatik Nah psikosomatik ini apa? Psikosomatik itu yaitu dua kata sike dan soma Psikosomatik adalah pikiran, soma adalah tubuh Nah psikosomatik ini adalah penyakit yang dirasakan tubuh akibat dari pikiran Nah pikiran tadi termasuk kecemasan, termasuk rasa takut yang berlebihan sehingga berdampak kepada tubuh Atau tingkat stres, tekanan yang tinggi Atau suatu hal yang menekan terhadap diri kita Nah itu akan berdampak yang namanya psikosomatik Nah psikosomatik ini Terjadinya bisa melalui emosional seseorang Jadi kita ngobrol misalnya Kita ngobrol dengan orang lain Orang lain bercerita dengan penuh ekspresi dan emosinya Dan mungkin perasaannya juga Sehingga dengan tidak disadari Kita akan merasa hal yang orang lain itu ceritakan Misalnya ya Misalnya yang sering terjadi ketika sahabat-sahabatku baca berita atau mendengar berita Yang disitu membicarakan memang covid Tidak dipungkiri Dan Memang benar-benar terjadi bahwa covid itu ada Itu poin ya penting Tetapi ketika kita cemas Nah yang dimuncul dari rasa takut Sehingga munculkan respon Nah takut itu karena Apa? Karena akan mengancam kita Beritanya kan pasti Bahwa covid itu mematikan Covid itu Akan Merusak Atau mengganggu pada Penapasan dan sebagainya Nah kita Dengan mendengar itu dan melihat itu Pasti rasa takut ada Nah rasa takut ada Sehingga menimbulkan kecemasan yang berlipian Sehingga berdampak ke tubuh kita Yang Sebenarnya kita belum tentu covid Sehingga terjadilah covid Itu contoh Tapi ya Kita tidak boleh menyepelekan juga Alah ini karena pikiran Itu juga gak boleh Karena apa? Ya kalau kita benar-benar itu pikiran Kalau memang benar-benar terjangkit Nah kalau benar-benar mengidap Nah ketika Mengalami seperti itu Alkah baiknya tetap kita Ke ahlinya Ke medis Ahli medis atau ke dokter yang Paham itu benar Paham itu benar Jadi Biar kita tidak Mengkait-kaitkan Dengan situasi kondisi Dengan apa yang Kita rasakan Nah seperti itu Prosesnya Psikosomatik itu Akan seperti itu Seperti Lagi contoh ya Ketika kita akan menghadapi sesuatu Yang kita Sudah persiapkan sebenarnya Kita harus bersiap-siap Karena kalau gak bersiap-siap Akan berakibat patah Misalnya ujian Wah Ujian sekolah Ujian kenaikan kelas Pasti Sebagian besar ya Sebagian besar pernah mengalami Hal yang Sama ini saya kira Jadi Prosesnya ketika Mau menghadapi itu Ada perasaan Ingin ke belakang Sakit perut Mules gitu Padahal kita hanya memikirkan Mau ujian Tapi dampaknya sampai seperti itu Nah itu Psikosomatik yang Muncul dalam tubuh kita Akibat dari Pikiran Bahwa kita takut Menghadapi ujian itu Cemas Tepatnya cemas Nah cemasnya apa Nanti kalau tidak lulus Bagaimana Lali Nanti kalau Misalnya Nilainya jelek Bagaimana Akan dimarahi orang tua Dan sebagainya Nah itu bertumpuk-tumpuk-tumpuk Menjadi Suatu pikiran yang Berdampak pada tubuh tadi Akhirnya Perut sakit Emah Itu yang sering terjadi Saya kira Semuanya Pernah ngalami ya Hampir semua ya Bukan semuanya Hampir semua Pernah mengalami Hal Seperti itu Nah itu Psikosomatik yang Perlu kita Waspadai Karena kita Tidak sadar nih Gitu Ketika kita Batuk-batuk aja Batuk-batuk biasa Akhirnya Wah ini Covid ini saya Ini saya Ini Nah Semakin parah Tambah Tenggoroan saya sakit Gatal-gatal Karena indikasinya Seperti itu Akhirnya Seperti itu Dikaitkan Seperti itu Juga Terus Tenggoroan Gatal Terus Apa namanya Apa namanya Terus Panik Gitu kan Nah Itu malah Tidak membawakan Solusi pada diri kita Nah Oleh karena itu Apa sih Yang ingin saya Sampaikan dari Pembahasan Pada Kali ini Yang jelas Ketika kita Membaca berita Ketika kita Mendengar informasi Dan Kita merasa Tidak nyaman Dan kita merasa Cemas Dan tidak sanggup Dengan berita itu Mending Tidak usah Nonton Mending Tidak usah Dengar Mending Tidak usah Melihat berita Yang Menakutkan itu Itu Jalan satu-satunya Hanya seperti itu Kalau Kita mendengar Berita Takut Nah itu Dampaknya Bahaya ke diri kita Imun kita Turun Ya Mental kita Semakin Down Akhirnya Dampaknya Ke fisik Gitu Jadi Dua hal ini Yang memang harus Dijaga Kesehatan mental Dalam hal Pikiran yang positif Itu memang Penting menurut saya Sangat-sangatlah penting Karena apa Ketika kita Berpikiran positif Tubuh kita itu Akan mengunculkan Hormon Hormon yang Meningkatkan Imun kita Gitu Jadi Kalau Kita negatif Itu akan Racun-racun Akan lebih kuat Menyerang tubuh kita Gitu Jadi Prosesnya Psikosomatik Itu tadi Seperti itu Jadi Jangan sampai Kita Sebenarnya Tidak Covid Meng-Covid Kandiri Gitu loh Gara-gara Indikasi yang ada Gitu Tapi Kalau Memang Benar yakin Biar Tahu Gitu ya Benar-benar yakin Ya kita pergi ke dokter Atau pergi ke Swepe test Gitu Tapi Kalau Kita mengandalkan yakin Tapi mengabaikan Dari Prosedur yang ada Itu juga bahaya Jadi Yang saya tekankan Disini Adalah Pikiran kita Gitu Kita harus Positif Ya Tapi Jangan mengabaikan Gitu Sudah batuk Gitu Terus Kita Semakin parah Tetapi kita Abai dengan itu Nah itu yang Gak Gak Boleh Gitu Kita harus Bisa menjaga diri kita sendiri Dan orang-orang terdekat kita Dan Keluarga kita Gitu Itu Penting Psikosomatik Jadi Memang Pikiran Pikiran Gak 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 Kalau di bahasa Jawa itu Nanti Gak Gini Nanti Gak Gitu Nah Kalau Indonesanya Nanti Jangan-jangan Gitu Nanti Jangan-jangan Terjadi Ini Nanti Jangan-jangan Nah Kekuatiran itulah Yang memunculkan Psikosomatik Gitu Gitu Kekuatiran Jangan-jangan Itu Bisa Terjadi Belum Nanti Kalau Ditarik Dengan Teori Respon Alam Ada Nanti Kita Bisa Belajar Quantum Itu Nanti Bisa Membahas Itu Waktu Next Video Kita Bisa Membahas Itu Nah Untuk Kali Ini Apa Kita Yang Penting Kita Bisa Positive Thinking Kita Tetap Berpikiran Positif Memang Covid Ada Dan Benar-benar Terjadi Dan Kondisinya Semakin Meningkat Dan Memang Laju Penyebarannya Semakin Meningkat Tetapi Yang Paling Penting Kita Tidak Cemas Tetap Menjaga Kebersihan Dengan Cuci Tangan Memakai Masker Makan Teratur Dan Kita Menjaga Jarak Dan Saling Mengingatkan Satu Dengan Yang Lainnya Nah Kita Bisa Menyelamatkan Orang Lain Gitu Jadi Jangan Sampai Terjadi Psikosomatik Dampaknya Yang Lebih Parah Jadi Lebih Baik Kita Berpikiran Positif Tetapi Tetap Waspada Dengan Baik Mungkin Itu Sedikit Yang Dapat Bisa Saya Bagikan Untuk Kali Ini Saya Findi Dwi Nanti Salam Semat Luar Tidak Tidak Tidak